Menuntut balas jilid 16, membantu Kekpang Sulu. Setelah berhenti sesaat, ia melanyuti, memang benar seperti katamu, taruh kata aku berhasil, mukaku tidak bercahaya terang. Tapi, bukankah kita sudah menyanyikan pertemuan di Thaisa nanti? Kenapa kamu tidak sabaran menantikan hari janyi itu? Laginya aku tidak memikir buat keluar dari partai kami, aku hanya tidak puas karena ketemberangan kamu sebab kamu terlalu menghina. Coba kamu pikir sendiri bukankah aku menjadi tongcu bagian selatan? Bukankah aku yang mesti memberikan segala perintah? Tapi kamu menghina aku. Kamu juga lancang, kalau ada murid pihak selatan, walaupun kesalahannya kecil, kamu lantas menghukum tanpa memberitahukan aku lagi, dan kamu juga biasa menghukum secara berat, sampai ada yang dipotong ototnya, dan dikutungi tangannya. Dengan begitu apakah di matu kamu masih ada Koei Jun? Dapatkah perbuatan kamu itu dibiarkan saja? Dapatkah aku bersabar sekarang kamu telah datang di sini? Baik, mari kita mengambil keputusan siang-siang asal kamu dapat mengalahkan Jeriji Hun Goan Ciku. Segera aku turut kamu pulang ke pusat untuk menerima hukuman. Seng Hoa Tiau Keh bersenyum. Koei Lao T, tanyanya, bagaimana andai kata mulutmu tidak sama seperti hatimu? Janggutnya Koei Jun bergerak-gerak saking gusar sebelum ia memberi jawabannya, ia sudah diwakilkan Hoa Tiu, hantu Ho Le Song San yang nomor dua. Kata hantu ini sambil tertawa kata-katanya Koei Lao Tsu kata-kata seorang laki-laki, aku Hoa Tiu si tua suka menyadi saksinya. Kiu Chi Sin Leong tertawa, ia kata, Hoa Lao Tsu beramai sangat ternama, kamu menyadi juga orang-orang tertua rimba persilatan, pasti sekali kata-katamu dapat menyadi jaminan. Bukankah para losu tidak bakal mencampuri urusan dalam kami kaum pengemis? Tajam kata-kata itu, itulah cegahan untuk Hoa Ie semua campur tangan. Sampai di situ, majulah tertua Tian Gwe Asem Chun Chia, Kim Goat. Kata dia dingin. Pin Cheng Kim Goat, Pin Cheng datang jauh dari Tian Tiok maksud kedatangan Ku HBH untuk melihat-lihat kepandayan luar biasa kaum rimba persilatan di seluruh Tiongkok, maka itu sebentar, Pin Cheng juga ingin memohon pengejaran dari Tuan Tuan bertiga. Mendengar itu, alisnya Chong Si rapat menyadi satu. Tidak demikian dengan Ang Hong, orang yang paling tidak sabaran di antara saudara-saudara angkatnya. Dia lantas menjawab dingin ini jikalau benar kau hendak minta pengajaran, kenapa tidak sekarang saja, buat apa menanti sampai sebentar lagi Kim Goat Chun Chia tertawa nyaring. Tuan, kata-katamu sungguh menggirangkan, katanya. Kau polos sekali, ia lantas memperlihatkan Roman sungguh-sungguh, ia tambahkan Tuan berkata seperti juga Pin Cheng tak sanggup menerima satu saja hajaranmu. Chuan jadinya beranggapan pelajaran kami dari Tiantiok rendah sekali. Marilah, hendak Pin Cheng mencoba tenaga tangan Pin Cheng yang disebut Cek Set Moka. Begitu ia berkata, pendeta itu memutar balik tangannya, maka lantas terlihat tangannya Ita berubah marah seperti bara dan mengeluarkan juga hawa seperti asap yang bergulung dan mengepul keluar. Menyaksikan itu Chong Si menyadik kaget sekali, ia lantas ingat halnya dalam kubil Cinsu di Taigoan, hingga telah menerangkan pengalamannya di puncak Ciu Au Hang tentang lihainya ilmu Cek Set Moka itu, ia memang telah memikir buat memperlambar tempo. Siapa tahu Ang Hang tidak sabaran, kalau Kim Goat belum keburu memerankan tangannya itu, tak sukar untuk menghajarnya. Sudah pasti, sehabisnya perkara di Ciu Au Hang itu, Kim Goat telah berlatih lebih jauh. Karena ini, untuk mendahului saudaranya, Chong Si lantas membentak, sambil membentak ia lompat menyerang dengan dua jeriji tangannya yang dikenakan seumpama tombak ia mengarah hulu hatinya si pendeta dari Tian Teok. Kim Goat tertawa nyaring, tubuhnya lantas mencelat tinggi sebaliknya, kedua belah tangannya diluncurkan turun, kedua tangannya itu seperti memuntahkan api. Chong Si terkejutnya tak ia sudah keliru menerka. Dengan menyerang terlebih dahulu, ia harap musuh belum bersiap sedia, siapa tahu, orang sudah bersiap dan pula sangat gesit, ia lantas merasakan panas, hal mana membuatnya bertambah kaget. Syukur ia berhati tambah, ia juga gesit ia menyejak tanah, membuat tubuhnya meluncur naik melewati si pendeta, itulah lompatan hayau leong bun atau ikan lewat di pintu naga. Serangannya Kim Goat mengenakan tanah berumput, maka itu, rumputnya lantas kena terbakar. Kho Lekeng San Sumo dan Chin Tiong Siang Khoai pun terperanyat, mereka pernah dengar halnya Hui In Kaan Lu, ketua dari Hong Tong Pei, sudah menjadi korbannya Cek Sat Moka. Sekarang mereka melihat hebatnya ilmu yang luar biasa itu. Hun Goan Chi menyaksikan pertempuran itu dengan berdiam saja, yang bekerja adalah otaknya ia keras memikirkan daya bagaimana harus menaklukkan ketiga pengemis itu. Kim Goat sementara itu sudah memutar tubuhnya. Chong Si menaruh kaki di tanah dengan parasnya muram, inilah sebab ia sangat mendengkol. Biarnya ia lolos dari bahaya, bajunya tidak lolos seluruhnya. Baju di dadanya hangus terbakar, kulitnya tersentuh, hingga kulitnya itu terasa panas dan sakit. Si pendeta dari TH ia entiok tertawa mengejek. Bagaimana rasanya Cek Sat Moka Pin Cheng ini tanya dia. Pertanyaan itu menambah gusarnya Chong Si, sedangkan Liu Yong dan Ang Hang tidak dapat bersabar lagi, hampir berbareng mereka maju ke depan. Melihat demikian Ging Goat Chun Chia dan Beng Goat Chun Chia turut maju, untuk masing-masing merintangi kedua musuh itu. Hingga sekarang mereka jadi bernam berdiri saling berhadapan. Kho Lekeng San yang nomor satu, yaitu Ho Aie menghampirkan Sin Bong, untuk berbisik, atas mana, cuan rumah itu mengangguk terus dia lari ke taman. Dengan berlalunya itu, Sin Bong jadi berada sendirian semua anggauta Kho Lekeng San, juga lain-lain orang lagi terpisah sedikit jauh, mereka semua tertarik perhatiannya oleh keenam orang yang lagi berdiri berhadapan itu. Boleh dibilang hampir itu waktu juga, mendadak orang mendengar Sin Bong menyerit keras, suaranya menyayatkan hati. Ho Aie semua menjadi sangat kaget, semua lantas berpaling, dengan begitu, mereka lantas dapat melihat Sin Bong, yang berada di bawah sebuah pohon, lagi lompat berjingkrakan seorang diri dengan kedua tangannya digerak-gerakan tidak keruan. Dia pun menyerit-gerit dan tertawa-tawa seperti orang gila lagi kalap. Di saat seperti itu, pemandangan itu juga menyeramkan. Bab 2. Ho Aie berempat segera berlompat lari ke bawah pohon, guna menghampirkan cungcung atau tuan rumah itu, mereka disusul yang lain-lainnya Tian Gwa Chun Chia tidak menyadik kecuali, sebab mereka heran sekali. Dengan begitu, mereka ini telah meninggalkan ketiga pengemis lawannya itu. Chung Si sudah lantas mendapat pulang ketenangannya, ia dapat mengerti apa yang menyebabkan Sin Bong kalap tidak keruan itu, daripada menonton ketua atau majikan dari Sin Ke. Chun Ia lebih memerlukan mengawasi Kai Chun Ia mengasih lihat senyumannya. Seng Ho Tiao Kek dan Tek Tiang Siu segera mengundurkan diri dua tindak, mereka mengerti maksudnya Kiu Chi Sin Leong yang telah jadi sangat membenci Hun Go An Chi. Teranglah Ko Aie Chun tidak bakal dikasih lolos lagi. Mereka hanya khawatir, mengingat lihainya si Murtad itu, dia tidak bakal roboh dengan satu gerakan saja, berabeh kalau si Murtad sampai lolos. Karena itu, mereka juga lantas mengawasi. Ko Aie Chun pun sudah siap sedia, dia mengawasi Chung Si dengan sikap dingin, sinar matanya tajam. Di bawah pohon, Ho Aie tidak bisa lantas mendiamkan Sin Bong, orang menerka Chung Chu itu menjadi korban Totokan akan tetapi tidak ada orang yang dapat membebaskannya. Mukanya Ho Aie merah sampai ke telinganya. Ia menduga si pembokong berada di atas pohon, akan tetapi sia-sia saja ia mencarinya. Pohon itu seperti gundul, hingga di situ tidak dapat orang bersembunyi. Maka itu mungkin sekali orang mengangkat kaki habis dia berhasil membokong, ia heran kalau musuh demikian lihai, kenapa dia mensembunyi. Adakah lain sebabnya? Rupa-rupanya cuma si Chung Chu yang ketahui sebab itu. Orang lantas ramai membicarakan urusan itu, akan tetapi tidak ada kesimpulan mereka, hanya mengenai pengemis yang lagi perang saudara itu, mereka memperoleh kata sepakat, yaitu mereka semua akan lepas tangan tak mau mereka campur tahu itulah urusan dalam pengemis itu sendiri. Tian Gewe Asem Chun Chia tidak puas dengan sikap orang banyak itu, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya di lain pihak, ingin mereka menemukan si pembokong, untuk dapat mencoba kepandainya. Sin Bong sudah lantas dipondong, dengan paksa dia dibawa balik ke Toa Tia, ruang besar. Dengan begitu, mereka ini juga tidak memperdulikan lagi urusan Ko Aichun, tidak peduli orang adalah kawan mereka. Sementara itu seorang yang mukanya bersenyum manis, yang matanya jernih sekali, lagi mengintai di antara daun-daun atau cabang-cabang bambu, yang berada di dekat situ, rupanya senang dia menyaksikan segala apa di depan matanya itu. Kiu Chi Sin Leong dan Ko Aichun sudah mulai bergerak hanya mereka belum beradu tangan, mereka maju mendekati satu pada lain. Di dalam ruang, Sin Bong masih menyerit-jerit. Karena ia telah disergap ia tidak dapat berjingkrakan lagi, malah sekarang orang terpaksa menotoknya, supaya ia judi anteng, ia ditotok pada dadanya, dengan ia tidak dapat bergerak atau membuka mulut lagi, sunyilah ruang itu. Sekarang semua orang dapat berdiri mengawasi orang yang hendak mengadu jiwa itu, mereka merasa tegang sendirinya, Jin Tiong Siang Ko Aichun berniat memeriksa seluruh pekarangan tetapi maksudnya itu mesti ditunda. Sesudah berputaran, Ko Aichun yang kalah sabar, mendadak saja ia maju untuk mulai melakukan penyerangan lebih dahulu, tindakan kakinya dibarengi meluncurnya tangan, tangan yang kiri mencari jalan darah Ki Hun dari Tiong Si, tangan yang kanan mengancam. Hebat dua jeriji tangannya yang dipakai menotok itu. Inilah tidak heran, Hun Go An Chi menyedi nekat, disamping dia melihat semua kawan pada berdiam saja, ia pun menyaksikan sikap sangat tenang diri Tiong Si, ia dapat menerka bahwa musuh telah bersiap sedia benar-benar. Tiong Si tidak berani berlaku apa. Jeriji tangan Ko Aichun memang lihai sekali, itulah jeriji tangan atau kepandainya orang Shik Ko Aichun itu, maka juga dia telah memperoleh julukannya itu arti jeriji kekacauan, Ha Hun Go An Chi. Tiong Si bersiap atas datangnya serangan ia menangkis sambil berkelit, berbareng dengan itu, hendak ia menangkap tangan lawan. Ko Aichun berseru, sambil berseru itu, ia menyambut tangkapan Tiong Si. Setelah gagal menotok jalan darah, ia meneruskan mencoba menangkap. Tiong Si terkejut, ia tidak menyangkau orang demikian cerdik dan gesit. Dengan sebat ia menangkis. Lalu Re terdengar suara robeknya ujung bajunya, lengannya bebas, tetapi tangan baju tidak. Ko Aichun tidak berhenti sampai di situ, dia sangat penasaran selagi lawan terkejut, dia mengulangi serangannya, kali ini dia mencari jalan darah Sim Ji. Selakalah Kiyu Chi Sin Leong apabila ia kena tertotok, jalan darah itu berada di punggungnya ditotok. Habis menangkis, sambil berkelit, karena itu ia seperti memberikan punggungnya, Ko Aichun sendiri telah menggeser diri ke sampingnya. Kembali Tiong Si terkejut, ia merasakan dinginnya sambaran angin dari serangan maut itu. Dengan cepat ia mendak sambil mendaklah memutar tubuh. Dengan begitu, ia juga mendapat kesempatan buat membalas menyerang, bahkan dengan kedua belah tangannya. Sekarang Ko Aichun yang menjadi heran, dia tidak menduga bahwa lawan gesit demikian rupa, dari mengancam, dia berbalik menjadi terancam, serangan Song Si itu keras luar biasa. Tidak ada waktu untuk berkelit dengan terpaksa dia menangkis. Tangan kedua pihak beradu dengan keras, di waktu demikian, Ko Aichun tidak sempat menotok. Lantas terlihat, tubuhnya terpental mundur, karena tempo ia merasa tertolaklah meneruskan memutar tubuhnya, ia terhuyung empat tindak. Chong Si sendiri berdiri tegak dengan kuda-kudanya, matanya terus mengawasi tajam ia menyerang dengan Pek Kong Chi yang pukulan udara kesong. Ia telah terlebih dahulu memasang kuda-kuda, maka tubuhnya menjadi kokoh kekar, setelah itu, ia menyerang pula untuk mendesak. Ko Aichun bisa lekas memperkokoh diri, dia terus melayani, maka seterusnya, berdua mereka saling menyerang. Belasan jurus lewat dengan cepat, Sekarang ini tampak Ko Aichun bersemangat sekali, dia mencoba mendesak. Chong Si tidak nampak bakal kalah, akan tetapi ia kalah angin, inilah disebabkan ia berkelahi dengan sangat berhati-hati, lantaran ia selalu menyaga diri dari jeriji tangan lihai dari lawannya itu. Beberapa kali ia menggunai Pek Kong Chi yang tetapi tidak memberikan hasil. Seng Ho Tiau Kek Liao Yong mengerutkan alis menyaksikan pertempuran itu, ia menguatirkan pihak kawannya, asal Chong Si Alpa atau lambat sedikit. Ko Aichun maju pesat sekali, kata ia perlahan pada Ang Hong. Aku kuatir Chong Loto Ananti kena dikalahkan apa tidak baik kita maju berbareng untuk membantu padanya. Kita bukan mengepung, hanya kita mempunyai alasan buat bertindak begini, kita hendak menghukum Anggauta sendiri yang murtad. Tek Tiang Siu setuju dengan pendapat saudaranya itu. Baiklah, sahutnya mengangguk. Bahkan ialah yang mendahului lompat masuk ke dalam gelanggang dan dengan ujung tongkat bambunya terus ia menyodok jalan darah bengbun di punggung musuh. Seng Ho Tiau Kek Liao Yong, Tiang Lo Yang nomor dua, juga tidak bersangsi lagi. Untuk lompat maju, ia meluncurkan tangannya guna menotok jalan darah Ceng Ciok dari lawan itu. Ko Aichun lihai, ia melihat datangnya serangan hampir berbareng itu dari kedua Tiang Lo lainnya, sebenarnya ia hendak menyerang Chong Si, terpaksa ia membatalkan niatnya itu sebaliknya, ia menangkis kedua-duanya, habis mana ia lompat mencelat dua tombak jauhnya. Begitu ia mengawasi kedua penyerang, begitu pun Chong Si, yang mengawasi bengis padanya, ia berseru, kamu terlalu mendesak jangan kamu mengatakan aku si pengemis si Ko Aichun kejam. Chong Si tertawa. Kematian sudah menanti di depanmu, buat apa kau bicara besar begini jawabnya. Apakah kau tidak maluji kalau hari ini kau dapat lolos dari tanganku, si Chong Tua, suka aku membunuh diri di depanmu. Ko Aichun juga tertawa. Bagus serunya, menyeringai. Begitu ia berseru, begitu tubuhnya mencelat maju, kedua tangannya menyerang berbareng, ia gusar sekali, maka ia menggunai berbareng tenaga dari Eng Ji Young Kang, ilmu Kuku Garuda dan Hung Go An Chi. Ia juga menyerang kepada ketiga-tiganya pengemis di depannya itu. Chong Si bertiga ketahui musuh lihai, mereka berlaku tenang. Baru setelah serangan datang, bersama-sama mereka menyambut dengan satu serangan juga. Senang kok Aichun melihat orang melawan, di dalam hatinya ia kata, kamu rasailah. Tenaga tergabung dari Eng Ji Young Kang dan Hung Go An Chi. Benar-benar Chong Si bertiga kaget sekali, sebelum tangan mereka beradu dengan tangan lawan, mereka sudah merasai desakan angin yang keras, yang membuat mereka sukar bernapas. Di dalam hati mereka mengeluh, celaka. Justeru bahaya maut hendak merampas jiwa ketiga pengemis itu, justeru di antara mereka terdengar seruan yang nyaring dan terang, menyusul mana tubuh kok Aichun yang lagi berlompat itu, berjumpalitan berkali-kali terlempar ke depannya Tian Gewe Asem Chun Chia, di mana diarbah meringkuk, kedua tangannya patah, darahnya mengalir, mukanya sangat pucat. Untuk herannya semua orang, di dalam gelanggang itu sekarang tambah satu orang baru, ialah seorang pelajar usia pertengahan yang sikapnya dingin tetapi senyumnya manis. Sementara itu, Tian Gewe Asem Chun Chia bersama Kho Lekeng San Sumo telah berlompat maju, mereka gusar sekali, mereka tidak berniat membantui Kho Aichun, tetapi karena sahabat itu kena dikepung, hati mereka menyadi panas, mereka maju sambil berseru-seru. Si pelajar usia pertengahan menghadang di depan mereka itu, dia menanya dingin, bagaimana kamu pikir jikalau kamu dipadu dengan cinti Yong Siang Khoai? Sumo bertujuh menyadi terkejut, hingga mereka membataikan maju mereka. Mereka mengawasi orang sambil mereka berkata di dalam hati, pantas cinti Yong Siang Khoai belum kembali. Mungkinkah mereka sudah terkena tangan jahat? Toa mohoaie mengasih liat rumen menghina. Aku si tua tidak percaya kau dapat mengalahkan cinti Yong Siang Khoai, katanya, keras dan dingin. Pelajar itu tertawa bergelak. Aku tak peduli kamu percaya atau tidak, ujarnya, toh cinti Yong Siang Khoai sudah pulang ke ban Siang Khoai. Aku telah berjanyi dengan mereka itu untuk nanti, sesudahnya delapan tahun menguji kepandaian lagi di atas puncak kau Yong Hang di gunung Hoasan. Hoaie bersangsi. Kau siapa bentaknya? Pelajar itu memperlihatkan rumen dingin, ia tertawa dengan sikap tembrang. Jien, sahutnya. Belum berhenti mendengungnya suara jawaban itu, Tian Gwe Asem Chun Chia telah menyadih gusar bukan kepalang, dengan berbareng mereka lompat maju kepada si pelajar, enam buah tangan mereka terlihat merah marong, sedang rumen mereka sangat bengis, Kim Go A. Chun Chia juga berseru nyaring. Jien, lekas bayar pulang kitab kami atau kau bakal mati tanpa tempat kuburmu. Semunculnya Jien lantas dikenali ketiga Chun Chia sebagai orang yang mereka ketemukan di puncak Chiu Au Hong, mereka itu jari turun tangan sendiri-sendiri maka ketiganya lantas saling melirik baru setelah itu, bertiga maju menyerang dengan berbareng. Mereka menggunai ketika selagi orang bicara dengan si orang si Hoa. Jien berkelit dengan tindakan hiantian Cik Seng Teo, dengan begitu ia bebas dari api cek set moka sedangkan serangan lawannya mengenai tanah, hingga rumputlah yang menggantikan ia terbakar hangus, ia berkelit sebab ia tahu ketiga lawan itu lihai, tak sudi ia semerang mengadu tenaga, ia lompat jauh dua tombak lebih, dari situ ia tertawa dingin. Kapannya aku mencuri kitab kamu tanya ia sambil tertawa itu, bukankah kita tidak kenal satu dengan lain? Kenapakah semerang membuka mulutmu? Kim Goa Chun Chia gusar sekali. Hampir seng budak kamu kena diakali kau bentaknya pula, kau toh kau aik ciu si seng. Sungguh tidak tahu malu lekas keluarkan kitab kami. Jien mengawasi tajam, ia mengasip dengar tertawa panjang. Kau menuduh aku, nyata kau bermata awas sekali, katanya, tapi buat mengharap aku membayar pulang kitab. Itu. Hektometer hektometer, aku khawatir, selama hidupmu sekarang ini, itulah cuma pengharapan melantur. Hati Kim Goat bertambah panasia melirik pula kepada Gin Goat dan Beng Goat. Setelah itu berbareng ketiganya mengasih dengar suara nyaring seperti guru, kembali mereka menyerang dengan tangan-tangan mereka yang merah marong. Sekarang ini Jien sudah bersedia-sedia, ia telah memisang metel, tajam, maka itu ia melihat tegas gerak-gerak ketiga cuncia, ia menanti sampai orang sudah mulai mengerahkan tenaga dalamnya, hingga tangannya menjadi merah, mendadak ia mendahului menyerang dengan kedua tangannya, ia menggunai bileksin keng huruf mendesak. Karena satu pihak menyerang dan lain pihak menolak tangan mereka itu beradu dengan memperdengarkan bentrokan keras dan nyaring Jien dapat menolak keras, ia membuat hawa panas jadi berbalik. Kim Goat semua kaget, berbareng mereka menyerit, bukan cuma jubah mereka, juga. Janggut mereka kena terbakar api sendiri, hingga mereka jadi kelabakan, dengan begitu tak dapat mereka menggunai lagi cekset muka, mereka merasakan sangat panas dan sakit. Karena desakan bileksin keng berlangsung terus, mereka juga terbakar terus. Tak berdaya mereka untuk melindungi diri mereka, maka itu lekas juga mereka roboh, tubuh mereka terbakar hingga mereka nampak sangat menyedihkan. Kholekong San Sumo menyaksikan pemandangan di depan matanya itu, hati mereka giris, itulah hebat, meski benar api makan cuan muka mereka pucat. Mereka bingung sekali, sampai mereka saling mengawasi dengan bengong saja. Mereka tidak dapat membantu, mereka juga tidak melarikan diri. Kebun Semlo menyaksikan peristiwa itu, mereka mengulur lidah mereka. Peristiwa itu membuat semua orang berdiam. Selagi keadaan sunyi itu, maka terlihatlah munculnya empat orang lain, yang datang sambil berlari-lari. Mulanya mereka tampak sebagai bayangan, atau mereka lantas dikenali sebagai Kian Kun Chiu Lui Liao Tian, Oh Kalem Chui Chian, It Goan Kisu Oukong dan puterinya dia ini, Nona Oukoklan dan Nona Ouk sudah lantas menggunai matanya yang jeli mengawasi si anak muda yang berdiri dengan tenang itu. Jien, kau kejam sekali, tiba-tiba terdengar ceritanya Kim Goa Chun Chia. Jien bersenyum, dengan dua tangannya ia menolak, maka tubuhnya ketiga pendeta dari India itu lantas terangkat, mental ke arah tembok dalam ruang itu, hingga tembok itu gempur, sedang ketiga Chun Chia sendiri roboh dalam keadaan tak ada harapan untuk hidup lebih lama pula. Kholekong San Sumo berkelit tidak urung mereka tersampok juga angin bilek Sin Kang, hingga muka mereka menyadi pucat, Toa Moho Aie berkata di dalam hatinya, entah dari mana Jien pelajarkan ilmu kepandainya ini yang sangat luar biasa, jikalau kami menempur dia, mana kami dapat merebut kemenangan? Baiklah kami mengalah, buat menanti lain hari untuk kami mencoba membalas sakit hati ini. Sekarang semua tahu, Sin Bong tentulah telah terkena tangan jahat Jien ini, begitu pun semua orang yang tertotok tak berdaya itu. Ho Aie yang cerdik sudah lantas merangkap kedua tangannya memberi hormat pada pelajari yang muncul secara tiba-tiba ini sembari tertawa ia kata, Tuan, kepandaian kau luar biasa sekali, pantaslah namamu sangat kesohor di dalam. Rimba Persilatan Tuan, sekarang bukan saatnya orang bertempur, karena Tuan justeru sudah berjanyi dengan Chin Tiong Siang Khoai untuk bertempur nanti delapan tahun, baiklah aku si orang tua juga nanti menunggui kau di gunung Ho Asan guna menerima pengajaran dari kau. Habis berkata itu, tanpa menanti jawaban Jien, Ho Le Kong San Sumo mau lantas berlalu. Tunggu dulu mendadak Jien membentak. Sumo terkejut, mereka tercengang, semua memutar tubuh dan berdiri menanti. Chuan mau bicara apa lagi? Tanya To Amo sabar, sedang hatinya goncang. Jien bersenyum. Aku si orang si Jien menduga bahwa kamu tidak bakal dapat pergi ke gunung Ho Asan, sahutnya perlahan kabarnya. Kitab Bu Siang Kim Kong dari Siaw Lim Si berada pada kau, sekarang aku mintakah suka menghadiahkan itu kepadaku. Ho A I E kaget hingga mukanya menyadi pucat, itulah permintaan di luar dugaannya, tengah ia berdiam maka Ho A Hong, saudaranya sudah lantas berteriak keras, Jien, ketahuilah oleh kau bahwa kami berempat, pada 50 tahun dulu nama kami sudah menggetarkan dunia rimba persilatan, nama kami kesohor di selatan, maka aku tidak sangka sekali kau sebagai bocah cilik, kau berani berkepala besar begini, kami tidak memikir buat melayani pada kau, kami suka mengalah, apakah kau kira kami takut? Jien menyambut dengan tertawa dingin, aku tidak menghendaki apa juga, aku cuma minta kitab Bu Siang Kim Kongkeng dari kakakmu ini, sahutnya. Karena itu kenapa kau justru ribut tidak keruan? Ho A I E bingung, karena mereka kesohor, tidak dapat mereka menunyuki kelemahan mereka. Sungguh buruk kalau orang dengar tentang ketakutan mereka ini. Di lain pihak masih ada ragu-ragunya sedikit mengenai kepandaian Jien. Maka juga, melihat sikap saudaranya, ia jadi berpikir, mungkinkah kami bakal kalah lantaran ini, dengan suara dalam, ia kata, Chuan bukan orang siau limsi, mana dapat Chuan mewakilkan partai itu? Baiklah kau ketahui, dengan kepandaian yang kau miliki ini, belum tentu kau bakal mendapat kebaikan dari kami. Jien tertawa pula. Jikalau kau tidak percaya, kau cobalah katanya menantang, tetapi sikapnya tetap sabar, meski begitu, mendadak tubuhnya mendekat maju dan tangannya meluncur, menyambar untuk mencengkram. To Amo kaget sekali, begitu juga Jien Mo, Sem Mo dan Sien Mo. Mereka cuma melihat bayangan berkelebat sebelum To Amo tahu apa-apa, pundaknya sudah kena di jamret, lantas saja dia merasa seluruh tenaganya habis, tubuhnya menyadi kesemutan, lalu membeku. Luar biasa cepatnya tenaga lawan mempengaruhi tenaganya hingga selanjutnya, ia cuma bisa berdiam dengan romans sangat ketakutan. Ketiga hantu, dalam bingungnya menyadi tidak berani bertindak. Mereka bengong saja. Aku tahu bahwa tidak mudah kamu mengangkat nama kamu berkata Jien, yang tidak bertindak terlebih jauh. Jikalau aku tidak ingat itu maka sekarang juga akan aku bikin ludes segala kepandayan kamu. Begitu berkata, dengan lain tangannya ia merabah kesakunya Ho Aie, maka di lain detik, ia sudah menarik keluar kitab Bu Siang Kim Kong kemilik Siow Lim Si Ye, ia mengawasi itu, rupanya untuk memastikan tulen atau palsunya, kemudian ia mengawasi tajam kepada Sumo. Akhirnya ia melepaskan cekalannya pada To Amo sambil berkata dingin sekarang pergilah kamu. Tempo delapan tahun bakal lewat dalam tempo sekelebatan andai kata di dalam tempo delapan tahun itu kamu tidak dapat mempelajari ilmu yang luar biasa, baiklah kamu mati saja di dalam gunung, supaya jangan nanti pada saatnya, kamu cuma-cuma membuat malu diri sendiri. Ho Aie semua berdiam, tetapi karena pundaknya bebas, sedang rasa kesemutan dan kejangnya lenyap seketika, diam-diam dia mengerahkan tenaganya. Dia mendapat kenyataan tenaganya sudah pulih, bahwa dia tidak kurang suatu apa. Karena ini mendadak jempol kirinya diacungkan ke udara menyusul mana berkontranglah suara pedang-pedang yang dihunus, yang disusul dengan serangan serentak. Mengangka tenaganya menjadi isyarat rahasia dari To Amo. Tiga saudaranya melihat itu, bertiga mereka lantas menghunus pedang mereka dan menyerang, To Amo sendiri turut menyerang pula. Dia mencabut pedangnya sama sebatnya seperti tiga saudaranya itu. Jien melihat datangnya serangan, bukan main gusarnya. Dengan tangan kirinya, ia lantas menyabat ke arah pedang-pedang pembokong itu, membikin terdengarnya suara sakit disusul dengan berisiknya barang besi jatuh berkontrangan, sebab pedangnya sumo buntung dan ujungnya jatuh bergelutukan sumo kaget hingga mereka melengap. Jien mengawasi sebenarnya pada mereka itu tanpa menghiraukan ia terus tinggal pergi, untuk menghampiri Louis Xiao Tian muka sumo pucat sekali. Tiba-tiba Ho Aieh membanting kaki dan berseru, mari pergi. Ketiga hantu lainnya menyahuti, lalu berbareng mereka mengangkat kaki. Maka itu, sirap pula lah keadaan di situ. It Go An Ki Su Oukong lagi berbisik dengan Louis Xiao Tian Tempo. Ia melihat Jien menghampirkan mereka, lantas ia menghentikan kasak kusuknya itu. Jien mengerutkan alisnya, tangannya yang memegang kitab Bu Siang Kim Kong Keng diangkat untuk mengangsurkan, sembari berbuat begitu, ia tertawa dengan Oukong. Inilah kitib Bu Siang Kim Kong, ku minta sukalah lo Chiampo'e tolong sampaikan kepada pihak Xiao Lim Si Yeh, katanya hormat. It Go An Ki Su menyambuti kitab itu, di dalam sekejap Xiao Hiap telah menyingkirkan ancaman bencana besar, kata ia tertawa. Kalau tidak entah berapa banyak jiwa jago bulim yang bakal nyenyap nanti sungguh, aku kagum sekali kepada mu Xiao Hiap. Inga alias Jien hendak merendah terhadap jago tua itu atau ia terhalang oleh terdengarnya seruan yang nyaring dan berkumandang di udara, menyusul mana tibalah beberapa orang, yang segera juga ternyata jalan nona niya wanlan bersama O Hang Sok Heng Hong, Tong Hau Giokun, Kiang Cong Yau dan Gixiao Hiap Su Heng Tiang Siu dari Go Bi Ye Pei. Ketika itu nona niya mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya kusut, tak berian cie tak berpupur, parasnya nampak kucai, sedang sinar matanya sayup-sayup, sinar matu itu seperti mengandung penyesalan atau penasaran, rupanya air matanya bekas mengembeng. Heng Tiang Siu nampak muram, dia mengawasi Ingaq dengan metode buka lebar, dan seperti hendak menerjang pemuda si Chia itu. Begitu melihat Ingaq, Heng Hong mengasih dengar suaranya yang nyaringoh, bocah yang baik kau mengangkat kaki tidak apa, akan kau membuat aku sengsara sekali. Ingaq tidak menjawab hanya ia memandang tajam kepada Tiang Siu, habis itu mendadak tubuhnya mencelat pergi, hingga di lain saat dalam sekejap ia lenyap dari orang banyak itu. Sudah tentu semua orang kaget dan heran, bahkan Louis Xiao Tian lantas berseru, Elo Osem, jangan pergi dulu mari, aku hendak bicara. Menyusul itu, Nijie Wanlan memanggil. Engko Chia. Suaranya sangat sedih. Ingaq terus lenyap hingga sesaat itu, suasana tetap sunyi, suara berisik datang dari hembusan angin yang meniup pohon-pohon, sedangkan langit gelap. Wanlan menangis sesegukan tertahan, pundaknya bergerak naik dan turun. Mukanya Tiang Siu merah padam, ia berkata keras, nonalan, orang semacam dia tak dapat dihargakan. Dia tak tahu malu, kecewa dia disebut Hiap Su Dia lebih mirip dengan binatang yang berpakaian sebagai manusia. Tok demikian Sabtu suaranya ring, maka pipinya kanan orang muda Si Heng itu lantas menyedi merah, sebab dia telah ditampar, hingga dia mesti pegangi pipinya itu yang terasa sakit dan panas. Oh kok lan tercengang menyaksikan kejadian di depannya itu, ia bisa melihat dapatlah ia membadai duduknya masalah. Terang Wanlan menyintai Enggak sedang Tiang Siu menyintai nona ini. Teranglah Enggak berhati keras sebagai batu, pemuda itu tidak menghiraukan libatan asmara, ia jadi ingat urusannya sendiri. Bukankah ia menyintai anak pemuda itu tetapi ia belum berhasil mendapat balasan cinta orang? Karena ini, ia jadi berkasihan terhadap Wanlan, kesannya baik terhadap nona itu. Selagi begitu, ia menyedi panas hati mendengar Tiang Siu mengatakan Enggak bukannya seorang Hiap Su, tak dapat ia menahan sabar, maka ia lompat maju seraya mengirim tamparannya itu. Wanita itu bertabiat aneh, kalau ia lagi menaruh cinta, pandangannya pun lain, demikianlah Nye Wanlan dan Oh Kok Lan, Heng Tiang Siu boleh bangga bahwa ia tampan. Tetapi di matanya kedua nona itu, dia tidak berarti apa-apa, bahkan Oh Kok Lan jemuh melihatnya. Sekarang dia lancang mencelain Enggak tentu sekali si nona gusar sekali, maka ia menyerang tanpa memikir-mikir lagi. Tiang Siu terkejut di samping merasa sakit itu ia lantas menoleh, hingga ia mendapatkan ialah seorang nona yang cantik sekali, hanya sekarang ini, nona itu sedang menatap ia dengan Roman gusar. Heran pikir pemuda ini, kenapakah mereka begini jatuh hati terhadap Pinggak? Bukankah aku tampan dan halus budi pekertiku, aku selalu lemah lembut dan mengalah? Kenapa aku justru tidak berhasil mendapatkan hatinya nona lan? Kenapa? Memikir demikian, ia jadi heran, lalu hatinya menyadi panas, hingga jelusnya menyadi bertambah. Tentu sekali ia malu diperlakukan demikian di hadapan orang banyak. Lantas ia menghadapi nona kok untuk menegur, nona, tidak keruan-ruan kau menyerang orang kenapakah? Senang kok lan akan perbuatannya itu. Ditegur si anak muda, ia justru tertawa terkekeh. Hanya sekejap kemudian, ia terus mengasih lihat sikapnya yang dingin hingga romannya menyadi keren. Tidak kusangka, kaulah orang baik di luar, di dalamnya buruk, katanya tajam, apakah kau masih belum mengerti maksudnya tamparanku? HMM, jikalau kau masih berani omong jelek lagi tentang Engko Chia, awas kedua belah telingamu. Parasnya Tiang Siu menyadi pucat, tapi mendadak dia tertawa besar. Nona bagaimana tidak berharga kau memandang Heng Tiang Siu katanya mengejek, meskipun ilmu silat mulia hai sekali, aku rasa aku khawatir, tak mudah buat kau mengambil telingaku. Menutup kata-katanya ini, anak muda ini merabah ke pinggangnya, maka di lain detik dia telah mencekal serulingnya, lalu dia berdiri dalam dengan romen dan sikap keren. Metu Koklan awas sekali, ia melihat seruling itu bertaburkan sembilan bintang merah, itulah sebabnya kenapa barusan waktu dikibaskan, seruling itu memperlihatkan cahaya merah. Ong Kong berbicara terus dengan Kian Kun Siu, ia seperti tidak melihat dan tidak mendengar gerak-geriknya anak-anak muda itu, ia tahu tabiat putrinya. Hanya suaranya Tiang Siu, suara itu menimbulkan kesan yang buruk. Kei Bun Semlo sebaliknya lagi repot membicarakan urusan bagaimana harus bertindak guna mengurus orang-orang sebawah hanya Khoai Chun di tiga provinsi Inlam, Kui Chiu dan Si Choan, di sana ada banyak pengemis yang menyedi murid-muridnya Hun Goan Cie. Sementara itu Tong Hang Giyokun dan Kiyang Chong Yau tidak malang di tengah, guna mencegah bentrokan itu, mereka khawatir dan menerbitkan salah mengerti, sedang yang berselisih itu ialah kaum muda. Pula mereka di satu pihak mengagumi In Gak di lain pihak mereka tak berkesan baik terhadap Tiang Siu, selama beberapa hari ada bersama pemuda Si Heng itu, mereka tidak merasa cocok dengan gerak-gerik orang. Tiang Chiu cupat pikirannya, dia tak dapat dibandingkan dengan In Gak. Melainkan Heng Hang yang lantas datang sama tengah. Dengan Kera Jenaka, dia tertawa di antara mereka itu. Kata dia, kenapa kamu berdua yang belum kenal satu pada lain, sudah lantas mengumbar rasa hati kamu? Apakah yang mesti dibuat mengiri hati atau jelus? Sudah. Mari kamu memandang mukaku si orang tua kamu berjabatan tanganlah. Tapi Oum Kok Lan tidak menghiraukan orang tua itu, dia mendelik dan kata keras, Hi, orang tua Edan, kenapa kau ngoceh tidak keruan? Siapa yang mengirih atau jelus jikalau aku tidak pandang usiamu, tentulah nonamu akan gunakan airnya sungai Hang Hao buat mencuci mulutmu. Menyambung si nona, Heng Tiang Siu berkata, akulah murid Ngo Bi Pei, tidak dapat aku terhina begini rupa Heng Lo Chiam Poe, baiklah kau jangan campur urusan ini. Mukanya Heng Hang menyadi merah, biar bagaimana dia jengah. Tapi hanya sebentar, lantas dia tertawa terbahak-bahak. Kata dia lucu, aku si tua bangka, dalam usiaku yang lanyut ini, baru kali ini aku pernah mendapatkan cacian orang. Terus ia menghadapi nona kok untuk berkata bengis, bocah perempuan tidak peduli di belakangmu ada siapa, tidak dapat tidak mesti aku si tua memberi ajaran kepadamu. Kok Lan tertawa dingin, sama sekali ia tak menunyuki bahwa ia jari. It Go An Kiesu tidak menyangka Heng Hang mencampur tahu urusan anak-anak muda, hingga terjadilah hal yang tidak diingini itu. Tentu sekali, peristiwa itu menimbulkan kesulitan. Louis Xiao Tian pun melihat itu, ia lantas lompat menghampirkan. Eh, Heng Lo Chiam Poe katanya, apakah kau tidak tahu bahwa orang tua tidak mempedulikan kesalahan orang muda? Tidakkah hal ini sangat memalukan apabila kejadian sampai terluar di luaran? Kau tahu, ia lantas memisiki, kau tahu tidak bahwa nona ini ialah putri kesayangannya It Go An Kiesu? Kau tahu sendiri, si tua sangat sukar dilayani, maka kau mesti mengarti juga putrinya. Di sebelah itu, nona ini bergaul sangat terat dengan Elo Osen. Bagaimana kalau urusan berubah menjadi besar hingga sulit untuk dibereskan? Bagaimana nanti jadinya? Mendengar itu Ayah Hang Sok terkejut, benarkah itu katanya, sambil berbisik. Aku tidak takut pada It Go An Kiesu, hanya aku kuatirin gak nanti salah tampa. Tapi mukaku si tua harus dilindungi nih, Hwate, kau mundurlah aku tahu bagaimana harus bertindak. Supaya kedua belah pihak sama-sama mendapat muka. Melihat orang berkukuh, Xiao Tian tidak bilang apa-apa lagi, dengan alis dikerutkan, ia pergi pada Nonan Ye Wan Lan untuk bicara perlahan-lahan. Nonan Ye sangat berduka, ia menangis sambil tunduk air matanya membasai baju di dadanya, ia seperti tidak memperdulikan perselisihan di antara Kok Lan dan Tiang Siu. Ketika Kian Kun Ciu mengajak ia bicara, ia pun seperti tidak mendengar. Karena ini, gagal maksud Xiao Tian membujuk dan menghibuinya. Heng Hang dan Cui Qian mengawasi Tiang Siu berdua Kok Lan, Tiang Siu berdiri dengan seruling di tangan, bersiap untuk bertempur. Heng Hang mengawasi tajam dengan matanya yang kecil, yang sekarang dia pentang lebar-lebar, Cui Qian sebaliknya berduka, karena ia kuatir muda-mudi itu nanti bertempur hingga salah satu, atau dua-duanya, nanti terluka. Siapapun yang terluka, itulah jelek sekali, ia menganggap si pemuda lah biang gara-gara, dari itu, kemudian ia mengawasi tajam pemuda itu. Tiang Siu melihatnya kata ia dalam hatinya, Tua bangka, buat apa kau mengawasi aku saja? Apakahkah sangka murid Ngo B.Y.P. dapat diperhina sesukanya? Nona O sudah lantas menggeraki pedangnya, yang berkilau laksana sepasang ular berlegot. Melihat itu, Heng Hang kagum, ia tahu bahwa Nona ini telah mewariskan kepandainya Ong Kong. Wanita itu hebat, pikirnya, tapi tidak dapat aku menunyuki kemahiranku, pasti Etguan Kyesu bakal. Menertawakan aku maka ia pulantas bergerak. Pedang Si. Nona telah diarahkan kepadanya, walaupun itu baru gertakan belaka, ia sampok pedang itu dengan satu pukulan Ngo Heng Chin Hie, akan tetapi ia gagal, karena Si Nona bergerak sebat sekali, bahkan sekarang pedangnya ditikamkan ke bawah. Heng Hang terkejut juga, segera ia berkelit, setelah itu, ia menolak dengan kedua belah tangannya. Kembali ia menggunai tenaga dalamnya Ngo Heng Chin Hie itu. Hebat kesudahannya kalau pedang Si Nona bentrok, jangan Ngo Heng Chin Hie justru bahaya. Ia bentrokan lagi mengancam, mendadak ada satu orang yang berlompat ke antara mereka, sambil berlompat orang itu berseru nyaring, dia bergerak cepat laksana kilat. Heng Hang heran, ia merasakan tolakannya tidak mengenakan sasarannya, bahkan sebaliknya, ia sendiri yang tersentuh suatu tenaga lunak tetapi tolakannya keras, hingga ia terdesak mundur tiga tindak. Dilain pihak kedua lengannya Nona Ou menyadi kesemutan, lalu seperti kejang, sedangkan sepasang pedangnya kena terampas orang, hingga ia menyadi terperanyat. Tapi apabila ia telah melihat orang yang merintangi di antara dia dan Aye Hang Sok tiba-tiba mukanya menyadi merah lalu bersenyum, hingga ia bagaikan bunga yang baru mekar, hingga ia nampak manis dan menggiurkan. Yang muncul itu ialah Enggak yang baru saja pergi tetapi kembali secara mendadak. Dengan tangan mencekal sepasang pedang si Nona, ia berdiri tegak di antara Nona itu dan Heng Hang, wajahnya bersenyum. Segera ia kata pada si orang tua, Maaf, Heng Siye Pei. Kenapa Siye Pei bentrok dengan orang sendiri? Mukanya Heng Hang menyadi merah. Dia jengah, tapi lantas dia memandang bengis dengan matanya yang kecil tetapi bundar. Dia pun membentak. Dasar kau setan cilik. Kenapa kau lagi-lagi pergi menghilang? Kau membuat aku si tua bangka tersiksa, kau tahu. Kau lihat sendiri, bukankah peristiwa di depan matamu ini pun disebabkan gara-garamu. Enggak tertawa. Ya anggaplah ini kesalahan keponakanmu katanya, sebentar akan aku beli seguci arak jempolan untuk mengaturkan maaf kepada si Ye Pei, guna untuk menebus dosaku. Kejadian ini kejadian yang diharap Heng Hang. Dengan begini, mudah untuk ia menyudahi urusan tanpa ia mendapat malu tanpa sesuatu kesulitan maka di akhirnya ia tertawa bergelap dan katanya, Dasar kau bocah, kau lihai sekali kau telah mencukil penyakitku memang, asal ada arak segala apa beres sudah kalau sekarang nona ou menggaplok aku tiga kali, rela aku menerimanya. Habis berkata ia tertawa pula. Dengan munculnya ingak buyar sudah ke mendongkolan koklan, maka itu ia pun turut tertawa. Wanlan lagi menangis, melihat ingak tiba-tiba saja ia tak bersedih lebih jauh, hanya beda dari koklan, tidak dapat ia lantas bergerang dan tertawa, ia hanya, dengan kedua matanya bengul dan merah, mengawasi anak muda itu, sinar matanya menunyuki ia penasaran dan menyesal, ia pun tampak tak dapat berdiri tegak. Ingak melirik nona itu, ia merasa tidak enak hati, ia mengerti rasa hati nona itu. Bukankah selagi si nona terluka, ia seperti sudah merabah-rabah seluruh tubuh orang? Di dalam keadaan biasa, bukankah perbuatannya itu tidak selayaknya? Karena itu ia menghala nafas sendirinya. Sebenarnya ingak berlalu sengaja untuk menyingkir dari Wanlan dan koklan, hanya ketika ia sudah sampai di luar, mendidik ia ingat Heng Tiang Siu. Pemuda itu menyadi muridnya Kim Teng Siang Jin dari Go B.Y.P. Menurut Kiong Bun Jekiat, Kim Teng Siang Jin menyadi salah satu dari orang-orang yang mencelaka yayahnya, karena ini, lantas ia mendapat pikiran, kenapa ia tidak mau turun tangan atas diri Tiang Siu, guna memancing munculnya jago Go B.Y.P itu. Demikian, begitu ia mengambil keputusan, begitu ia kembali, hanya tepat kembalinya justeru Heng Hong gagal menyadi juruk pemisah, hingga jago tua itu diserang nona kok ia tidak ingin salah seorang terluka, ia lantas lompat maju, guna menyela di antara mereka itu berdua, ia menggunai tipu Cip Kim Sin Hoat yang dinamakan Eng Pok Chiu Pok yaitu elang menyambar, nasar menerkam, maka ia dapat lompat melayang dengan pesat. Begitu ia tiba, ia rampas sepasang padang si nona dengan tangan kirinya ia. Memunahkan serangan Go Heng Chin Hie dari Heng Hau dengan jurus huruf meloloskan dari B.Y.Lek Sin Keng. Hanya habis itu, pikirannya lantas menyadiruat pula. Sudah ia mesti menghadap pula si nona, urusannya pun kusut, ia bingung melihat dua orang diri itu, yang satu kegirangan, yang lain berduka, dan yang berduka itu menyesal pula. Akan tetapi In Gak mesti melakukan keputusannya tadi. Tanpa menoleh atau melirik lagi kepada kedua pemudi itu, langsung ia bertindak menghampirkan Heng Tiang Siu. Selagi begitu, tiba-tiba Kok Lan bertindak cepat kepada si anak muda. Eng Ko Chia, aku minta kau mengembalikan pedang adikmu, katanya perlahan tetapi manis. In Gak mengeluarkan seruan Oha tertahan segera ia mengangsurkan pedang yang diminta, ia berbuat demikian tanpa menghentikan tindakannya, bahkan dengan cepat ia sampai di depan si pemuda Si Heng. Tiang Siu mengawasi dengan rumen tegang, matanya mengeluarkan sorot gusar atau benci, ia mengerti bahwa tadi ia sudah mengeluarkan kata-kata yang sekarang dapat berubah menjadi bahaya untuknya, ia menginsafi kekeliruannya sudah mengeluarkan kata-kata tajam itu, sedang ia tahu Enggak menolongi Wan Lan saking terpaksa, bahwa hal itu wajar, tak usah Enggak malu karenanya, ia hanya penasaran sebab ia tidak berhasil merebut hatinya Nonaniye. Ketika Tiang Siu mendengar Wan Lan menerjang angin besar dan salju dan dengan seorang diri pergi ke hontan, ia terpengaruh rasa hatinya ingin ia menyusul, supaya ia dapat merubah pikiran nona itu, agar si nona menyintainya. Begitu ia berpikir, begitu ia menyusul, ia pergi ke jurusan yang ditunjuk Jongos Hotel, ia dapat lari cepat dengan menggunai ilmu ringan tubuh menginyak salju tanpa tapak kaki. Hari itu angin keras sekali, Saiju turun secara besar-besaran, hingga bunga Saiju beterbangan dengan mengeluarkan suara yang berisik. Di siang hari, nampak segala apa putih, sampai mata rasanya kabur, di waktu begitu, sukar untuk orang melihat jauh ke depan pula ada sangat sukar buat berlari-lari menerjang hujan salju itu. Maka itu, bisa dimengerti kesukarannya anak muda si Heng ini. Toh ia maju terus, ia merasa untuk mencari nona niye, sama sukarnya dengan orang menyelulupi jarum di dasar laut. Toh ada pengaruh tersembunyi yang mendorongnya maju bagaikan seekor anjing pemburu, ia maju terus, tak menghiraukan gengguan alam itu, ia terus mencari tapak kaki si nona. Ketika seng sore mendatangi, langit menyadi gelap angin bertambah santer, salju beterbangan bertambah hebat, salju di jalanan menyadi bertambah tebal. Di sekitarnya tidak ada seorang lain tiang siu bingung. Ia memasang metu sejauh-jauh matanya dapat melihat. Sebentar lagi, ia tentu mirip orang buta yang tidak dapat melihat apa lagi. Maka ia girang sekali tempo akhirnya ia mendapatkan tapak kaku. Inilah tapak kaki si nona, pikirnya, ia lantas mengikuti, ia tahu itulah tapak yang baru, kalau tapak yang lama mestinya salju telah menutupinya. Benarlah, selang sepuluh tombak, ia melihat satu bayangan di sebelah depan itulah bayangan dari sebuah tubuh yang langsing, ia lantas menyusul, ia melihat bayangan itu terhuyung-huyung jalannya perlahan. Nona lan-nona lan ia memanggil berulang-ulang. Seng angin bertiup keras, suaranya itu tak terdengar si nona. Atau mungkin nona ini beriagak tuli, tak memperdulikan dia. Nona itu terlihat berat tindakannya. Dengan mengempos semangatnya, tiang siu menyusul. Akhir-akhirnya ia menghadang di depan orang. Oh han-nona, katanya tertawa, bagaimana sengsara aku menyusul kau. Wanlan menghentikan tindakannya kelihatan ia letih sekali. Saudara tiang siu, kau menyusul aku yang peruntungannya buruk mau apakah ia tanya lemah. Aku telah mengambil keputusan untuk membaca kitab saja, untuk menemani seng Buddha seumur hidupku. Tiang siu melihat metu orang bengul dan merah, air matanya berlinang ia berduka sekali. Nona, buat apa kau menyiksa dirimu katanya? Aku si orang shiheng, aku nanti menuntut balas untuk sakit hatimu ini. Tanda petik. Hektometer si Nona bersuara, mukanya merah. Untuk itu cukupkah kepandayanmu? Ia tanya, seumur hidupmu ini janganlah kau memikir yang tidak-tidak lalu ia ngoceh sendirinya, entah apa yang dia katakan, habis itu ia tertawa sedih. Ia kata pula, Saudara Heng, tak usah kau memusingi diri untukku yang bernasib buruk ini. Hatiku sudah tawar, buat apakah kau menyusuh aku? Tiang siu heran, ia tetap tidak dapat menangkap hati si Nona, ada sawokutan apa antara Wanlan dan Enggak. Bukankah Enggak tidak mencintainya? Kenapa Wanlan sebaliknya tetap mencintai Enggak? Ia bingung. Lalu ia ingat benar katanya si Nona, ia bukan lawannya Enggak. Pula memalukan andai kata orang pihak seperguruannya mendengar lelakonnya ini, ia menyintai si Nona, ia tergila-gila sendirinya. Bukankah Nona itu sebaiknya tak menghiraukan ia? Maka ia berdiam, kepalanya tunduk. Wanlan melihat kelakuan orang itu, ia terharu ia hendak membuka mulutnya atau ia batal sendirinya. Maka ia pun turut berduka. Sebenarnya Nona ini sangat membenci si pemuda. Tanpa munculnya dia, tidak nanti Enggak kabur meninggalkannya. Hingga karenanya buyarlah impiannya yang manis ya pikirin Enggak bukannya tidak menyintainya. Kalau tidak, apa perlunya ia ditolongi? Bahkan ia diobati tanpa orang mempedulikan lagi perbuatannya itu bertentangan dengan adat istiadat. Maka ia percaya ia sebenarnya dicinta, hanya Tiang Siu yang mengacau. Karena Tiang Siu, rupanya Enggak menganggap pialah pasangan Tiang Siu itu. Maka juga hatinya menyaditawar, hingga ia ingat untuk mensucikan diri. Ia menyesal tidak dapat segera mencukur rambutnya. Ia pergi tanpa tujuan, pikirannya kacau, ia tidak menghiraukan salju dan angin saking lesu, ia tidak dapat lari keras, demikian ia. Tercanda Tiang Siu. Cuaca sudah remang-remang, keduanya masih berdiri diam. Tak lama jagat mulai gelap. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Seng Angin membawa datang panggilan berulang-ulang, Nonalan-Nonalan kau di mana Tiang Siu mendengar itu, dia terbangun semangatnya. Saudara Kiang sahutnya keras. Nonalan di sini ia lantas mengulanginya. Lekas sekali dari pelbagai penyuruh muncul tiga orang, ialah Ayah Hangsek bersama-sama Cong Yau dan Tong Hong Giyokun mereka itu, habis mengundurkan musuh, lantas pergi mencari Nonalan dan Tiang Siu. Mereka tidak berhasil, lekas-lekas mereka ke hotel. Di situ mereka mendapat keterangan ke arah mana si nona dan si anak muda berlalu saling ganti, lantas mereka menyusul. Mereka menampak kesulitan karena gangguan angin besar, salju dan guramnya Seng Maghrib. Baru kemudian mereka mendapatkan tapak kaki dan mengikutinya sampai Tiang Cong Yau memanggil-manggil dan memperoleh jawabannya Tiang Siu itu. Begitu Ayah Hangsek bertiga datang dekat, Tiang Siu menuturkan bagaimana ia berhasil mencari Wanlan tetapi si nona tidak sudi diajak pulang, ia juga menjelaskan kata-kata nona itu. Heng Hang menghelana pasia menggeleng-geleng kepala. Ah enggak katanya, terus ia mengawasi Wanlan dan berkata, nona lan, jangan putus asa. Hal ini kau serahkan pada aku si orang tua. Sekarang mari kita kembali ke hotel, besok baru kita melanyuti perjalanan kita. Sampai itu waktu dengan terus membungkam Wanlan ikut pulang. Di rumah penginapan, Ayah Hangsek memujuk dan menghiburi pula si nona, ia sekarang merasa kasihan sekail, sudah sejak beberapa hari ia mendapatkan Wanlan menyadih jinak, tak berandalan seperti biasanya. Sifat berandalan itulah yang memuakan inggak. Sembari menghiburi, ia berikan pula janyinya bahwa ia akan bertanggung jawab dalam urusan menyampaikan maksud hati si nona. Besoknya fajar, angin dan salju tak berkurang, bahkan turunnya makin bertambah, akan tetapi tanpa menghiraukannya, Ayah Hangsek mengajak Wanlan dan rombongannya melakukan perjalanan mereka. Mereka mengambil jalan hamtan untuk menuju ke Yan Hia, Kota Raja. Hari itu benar-benar buruk setibanya mereka di hamtan, mereka lantas membeli lima ekor kuda, untuk binatang-binatang itu menggantikan kaki mereka berlari-lari di atas salju, hingga lama-lama semua kuda itu meringkik tak hentinya dan mulutnya pada berbusa. Tidak sampai dua hari, tibalah mereka di Kota Yang Dituju, mereka juga mengambil tempat di Hotel Sam Goan di Tamo Chiang. Tamo Chiang ialah tempat di mana terdapat banyak hotel dan warung teh tempat berkumpulnya orang-orang rimba persilatan, maka tak lama segera mereka mendengar urusannya keempat pendeta Siaw Lim Si, serta Kiong Bun Siang Kiat, bagaimana si pelajar beroman luar biasa menghajar Cintiong Siang Tiaw, bagaimana orang mengagumi pelajar tak dikenal itu. Mereka juga mendengar hal pertemuan yang bakal dibikin di Gunung Taisan. Mendengar semua itu, Ayah Hang Sok beramai mengambil kesimpulan dan menduga si pelajar mesti ingat adanya. Ha berserusi orang tua sambil menepuk pahanya, pastilah bocah itu pergi ke Cong Ciu ke rumah mentuanya. Atau kita pergi ke celam di mana tentulah kita bakal menemukannya, sekarang mari kita dahar, lantas kita menyusul. Senang Wan Lan mendengar itu, harapannya timbul, karena Heng Hang berguyon, ia dapat juga bersenyum. Sebaliknya Tiang Siu, pemuda itu menyadigu ramai mukanya, dia menyadigu bingung. Turut pergi salah, tidak turut pergi, dia berat berpisah dari si nona. Sudah dua hari dia masgul hingga alisnya senantiasa berkerut sebabnya ialah Wan Lan tak sudi bicara dengannya, kalau dia mencari alasan untuk memasang ngomong, si nona sengaja menghindari diri. Wan Lan tahu apa yang ia harus lakukan, tak tega ia membiarkan Tiang Siu tergila-gila padanya, biar bagaimana, tak dapat ia menyintai anak muda itu. Maka ia bersikap tawar supaya orang menyadiputus asa dan tawar juga hatinya. Tiang Siu sebaliknya menyadiputus asa dan tawar juga hatinya. Ia ini memuakan Chong Yau dan Giyokun. Menampak lelakon anak-anak muda itu, Ayye Hang Sok Mas Gul, ia menghela nafas panjang pendek. Ia berkasihan terhadap Tiang Siu tetapi ia tidak berdaya menolongnya. Untuk menghibur, satu kali ia menitahkan Jongos menyediakan barang hidangan dan arak. Ia menyamu anak muda itu. Tiang Siu ikut dahar tetapi barang santapan tak mau turun di tenggorokannya. Heng Lao Teh, kata Ayye Hang Sok tertawa, kami hendak pergi ke Soatang, bagaimana pikiranmu, kau suka turut atau tidak? Jikalau kau mempunyai urusan lain dan tak dapat turut, baiklah perjamuan ini hitunglah sebagai perjamuan perpisahan. Tiang Siu dapat membadai maksudnya orang tua itu, mana dapat ia meninggalkan Wan Lan. Maka ia menjawab cepat, aku dititahkan guruku merantau, pengalamanku sedikit sekali, maka itu aku bersyukur yang lociampu saban-saban memberi puunyu padaku hingga pengalamanku menyedi bertambah, kebetulan bakal dibikin itu pertemuan besar di gunung Taisan, suka sekali aku turut lociampuwa, aku mengharap sekali belajar kenal dengan kepandainya pelbagai orang kenamaan. Baiklah kalau begitu, kata Ayye Hang Sok ia tidak mau omong banyak-banyak lagi. Berlima mereka meninggalkan Yan Hia, lantas mereka mendengar hal dilabraknya orang-orang O.I.Y.K.I.P. di kota Bucing. Ayye Hang Sok merasa pasti itu pun perbuatannya In Gak. Eng Ko Chia berbuat demikian, apakah itu tidak keterlaluan Wan Lan tanya si orang tua. Ayye Hang Sok mengjeleng kepala. Nasibnya In Gak sangat menyedihkan, sahutnya tidak heran bila sifatnya luar biasa, jikalau kau ketahui riwayatnya, tidak nanti kau mengatakan dia kejam. Wan Lan berpikir, ia menduga riwayat In Gak sangat menyedihkan. Mungkin itu sebabnya si anak muda tawar terhadapnya, karena ini dengan sendirinya ia berkesan baik untuk nasibnya anak muda itu. Perjalanan dilakukan dengan menempuh gangguan angin dan salju, tetapi orang toh. Sampai juga di Chong Chiu di rumah Tio Kong Kiu, hanya mereka nenubruk angin. Mereka mendapat keterangan Kong Kiu telah pergi ke CLM, ke Goan Seng Piawak Lok. Mari kita pergi ke CLM mengajak Ayah Hang Sok, ia memang kenal KHO Chiu Liyong, pemilik dan pemimpin dari Tio Kulok itu. Maka sampailah mereka di tepinya telah gatai bengong, hanya di sini Chiu Liyong menerangkan In Gak Sudah. Pergi ke Sin Cheung. Demikian mereka menyusul sampai di tempatnya Sin Bong. Di luar dugaan, di sini Tiang Siu membuat gara-gara ia juri terhadap si anak muda, ia ingat bagaimana baru-baru ini In Gak merampas serulingnya yang diterangkan nancap di batang pohon melihat si anak muda menghampirkan, tegang hatinya. Tapi ia mencekal keras senyatanya. Kiao Kun Chiu berkhawatir, ia tahu sifatnya Kim Teng Sean Jin. Hebat kalau sampai pendekat itu turun tangan membelai muridnya. Lo Sem jangan ia berseru. Heng Lao Teh bicara tanpa maksudnya. In Gak tidak menghiraukan cegahan itu, segera ia sampai di depan Tiang Siu ia berdiri sejarak tiga kaki. Tiang Siu memikir lain, karena dia sudah siap sedia dia lantas menyerang, bahkan hebat serangannya, ilmu serulingnya memang tak dapat dipandang enteng. In Gak menyeringai ia berkelit dari serangan itu yang terus diulangi Ia sudah lantas mengeluarkan kipasnya dengan apa ia membela dirinya, ia segera menggunai imusilat Hian Wan. Sipet Ki. Tiang Siu tertolak hingga dia terhuyung mundur beberapa tindak serulingnya pun. Hampir terlepas dari cekalannya. Dia terkejut hatinya mencelos. Tapi dia penasaran, maka setelah menetapkan tubuhnya, kembali dia maju menyerang, setelah mendesah ujung serulingnya diarahkan ke dada si anak muda. In Gak tertawa dingin ketika ia menangkis dagang satu sontekan, tepat sontekan itu, Tiang Siu terkejut, lengannya dirasai sakit dan ngilu sekali. Tidak ampun lagi serulingnya terlepas jatuh ke tanah, tapi dia sangat penasaran, dengan tangan kirinya dia membacok lengan kanannya lawan. Muridnya Kim Teng Siang Jin bergerak dengan sangat cepat, ia nyata masih kalah sebat, In Gak tidak menyambuti bacokan tangan itu. Ia berkelit lalu tangan kanannya diturunkan, setelah bebas, ia angkat pula, dipakai menangkap. Itulah gerakan Cilong Ciu tipu menangkap naga maka lengan kiri Tiang Siu kena dicekal. Lagi sekali Tiang Siu kaget, bahkan sakit tangannya dia menyerit keras. Berbareng dengan menyeritnya itu, tubuhnya terangkat tinggi, terpelanting empat tombak jauhnya, jatuh terbanting di tanah. Dia telah dilemparkan In Gak. Tapi di Akosen, begitu roboh begitu dia berlompat bangun, bergerak, dengan tipulkan gabus meletik, selagi berlompat itu, kedua tangannya dimasuki ke dalam sakunya, lalu sambil turun kedua tangannya itu diayun. Lantas ada benda bertitik hitam bagaikan bintang-bintang menyamber ke arah si anak muda. Diserang dengan senyata rahasia, In Gak menyadi mendongkol. Sambil berseru ia mengibaskan tangannya, itulah jurus gelombang dasyat menggempur gunung suatu tipu dari huruf mendesak dari bilek sin keng. Maka dengan begitu titik-titik hitam itu kena disampok balik, menyamber kepada pemiliknya. Inilah tidak disangka tiang siu, dia sampai tak keburu berkelit atau menangkis, maka dah menyeret keras dan tubuhnya terpelanting menerjang sebuah pohon besar, di mana ia roboh terus tak sadarkan diri. Itulah sampokan bilek sin keng yang hebat. Semua orang kaget. Wan Lan tidak menyintai tiang siu tetapi pertempuran disebabkan dia, mendengar jeritan orang dan melihat orang roboh, ia kaget, ia lantas lompat untuk menolongi. Begitu ia membungkuk dan menampak muka orang, ia lantas menutupi mukanya dan berseru, Chia In Gak kau kejam, terus ia menangis. Bapak 6. Yang lain-lainnya lari menghampirkan tiang siu. Ternyata mukanya anak muda ini berdarah-darah, mukanya itu tertancapkan serau duri Hekiet, senyata rahasianya dengan apa barusan ia menimpuk In Gak. Romanya itu nampak mengerikan dan menakutkan, pantas Nonani menutupi mukanya dan menangis. In Gak juga menghampirkan, setelah ia melihat, ia merasa terharu, hingga ia kata dalam hatinya, Oh Tian, semoga hambamu tidak salah, tidak sengaja hambamu berbuat begini sebab dialah yang mulai menyerang terlebih dahulu, ia masih mengawasi, mulutnya tertutup rapat. Louis Xiao Tian mengerutkan alis. Bagaimana sekarang loh sem? Tanyanya, itulah teguran. It Goan Kisu segera mengedipi mata pada Qian Kun Chiu, ia mau mencegah sahabat itu nanti keliru omong, ia tahu sebabnya In Gak menempur tiang siu, putrinya telah mengisikinya bahwa tindakan In Gak mungkin disebabkan urusan Kim Teng Siang Jin, ia tidak setujui perbuatan In Gak ini, tetapi ia toh bersimpati terhadapnya. Xiao Tian melihat lirikan itu, ia tidak bicara lebih jauh. A Ye Hang Sok berdiam, matanya berkedap kedip ia bingung, hingga ia tidak tahu ia mesti bicara atau tidak. Eng Ko Chia, kata Wan Lan kemudian, ia berhenti menangis dan memandangi anak muda itu, janganlah karena aku kau menurunkan tangan kejam ini. Dia tidak omong jelek tentang dirimu. Suara itu ialah suara menyesali, suara penasarannya hati. In Gak melirik sinar matanya tawar. Siapa bilang gara-gara kau, katanya dingin, kalau benar karena kau tak nanti aku lakukan ini. Wan Lan merasa tertusuk hatinya. Matanya menyadi merah, wajahnya menyadi merah padam. Chia In Gak katanya keras, menyesal bahwa aku telah bertemu kasih laki-laki yang mukanya dingin hatinya kejam. Cepat luar biasa nona itu menghunus pedangnya, dengan apa ia memotong segumpal rambutnya, yang ia lemparkan kepada si anak muda, setelah mana ia memutar tubuhnya untuk lari pergi ke kampung dan ia terus lenyap. In Gak menyambuti gumpalan rambut itu wajahnya suram, ia berdiam sekian lama, lantas ia membungkuk, untuk dengan sebat menotok tujuh kali pada tubuh Tiang Siu. Dengan lekas muridnya Kim Teng Siang Jin tersadar, ketika dia membuka matanya dia melihat musuhnya ada di depannya. Lantas dia pentang mulutnya. Chia, tutup mulutmu, bentar hingga memotong, hingga kata-kata orang berhenti Jikalau kau ngoceh tidak keruan, nanti aku bikin kau mampus tidak hidup pun tidak. Jikalau kau tidak puas, pergi kau minta Kim Teng si kepala gundul datang membalaskan sakit hatimu, aku si orang Chia nanti menantikan dia di Hoan Pek San Chung di Tiang Pek San pada harian Toan Ingo di bulan kelima. Tiang Siu begitu panas hatinya, tetapi dia dapat tertawa terbahak-bahak hingga darah di mukanya mengucur keluar lagi, hingga romennya menyadi seperti iblis yang bengis. Suara tertawanya itu juga tajam, tak sedap untuk telinga. Berhenti tertawa, dia berseru nyaring, baik, nanti harian Toan Ingo bulan kelima, aku nanti pergi bersama guruku ke Tiang Pek San untuk membereskan perhitungan ini. Habis berkata begitu, tanpa menyemput lagi serulinya anak muda ini berlompat pergi, untuk berlari-lari seperti terbang. Ingo mengawasi, ia kata pada dirinya sendiri, semoga aku tidak bersalah, suaranya itu seperti suaranya nyamuk bernyanyi di telinganya. Kumis dan rambutnya henghang bangun berdiri. Ingo, katanya gusar, kau rada terlalu, niwanlan cantik dan baik hatinya, dia tergilah-gilah padamu, mengapa kau membuat hatinya terluka begini? Dan Tiang Siu juga tidak bermusuh besar denganmu, soal asmara memang ruwet, tetapi tak dapat itu dibesar-besarkan, mengapa kau tidak dapat bersabar? Aku si orang tua melihat mungkin kau menelat-mendiang ayahmu, untukmu tak ada obat lagi. Ingo memandang orang tua itu, ia hendak bicara tetapi batal, akhirnya ia cuma menyeringai kemudian ia mengangkat kepalanya memandang langit, ia terus berdiam.